Sesaat lagi Anda menyaksikan dapur cita rasa Indo Food, dipersembahkan oleh... Oke, sebelum kita mulai, kita pasang bumbu celemeknya nih, ambil homage. Pemirsa di rumah sudah bisa kelihatan bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Sekarang kita sudah bisa mulai masak, mes. Nyalain dulu apinya. Oke. Tiga sendok makan, kita tumis bawang putih dan bawang merahnya. Masukkan air. Sekarang-sekarang waktunya aku kasih kecap Indo Food. Kecap Indo Food baru dengan gula aren dan kedelai hitam pilihan diproses melalui fermentasi alami 6 bulan. Menghasilkan rasa manis gurih alami, hitam mengkilat, kental dan kaya rasa pada masakan. Coba dan buktikan kelejatan kecap seutuhnya. Kita perlu 5 sendok makan kecap manis Indo Food. Boleh kita masukkan tongkol suwirnya. Lalu kita masukkan sedikit bumbu-bumbu tambahan. Ada garam, gula dan merica. Lalu kita kasih si cabai merah. Nah, bagian ini adalah bagian yang kita harus bersabar sedikit. Karena airnya semua itu harus sampai asat. By the way Mawit. Apa itu? Akan cerita seru apa di Ramadan tahun ini? Oh banyak. Salah satunya nih ya, kita mau berbagi ke semua bunda di Indonesia. Menjadikan Ramadan bulan istimewa untuk belajar jadi lebih baik. Itu ceritanya gimana tuh? Nanti ya kalau kamu punya cerita atau video di upload kegiatan Ramadan bareng keluarga ke Instagram. Jangan lupa pakai hashtag, hashtag jadi lebih baik. Atau kalau mau tahu info selengkapnya silahkan klik www.kecapindofood.co.id. Dan jangan lupa ada 5 orang yang nantinya akan dipilih dari Idofood untuk mendapatkan hadiah menarik. Nih, kayaknya kecapnya udah meresap nih. Oke, sekarang kita waktunya untuk bikin nasi bakarnya. Nah, kita aduk-aduk. Kita mulai menata nasinya di atas daun. Nah, kita taburi tongkolnya sebagai isi dari nasi bakar ini. Di gulung. Setelah wajan kita panaskan. Sekarang saatnya kita panggang. Setelah dibolak-balik. Nah, sudah jadi nih, udah mateng. Inilah nasi bakar ikan suwir. Enak pastinya karena kecap manis Indofood. Coba dan buktikan kelejatan kecap seutuhnya. Saksikan terus dapur Citarasa Indofood hanya di... Selamat buka puasa. Setelah anda saksikan dapur Citarasa Indofood dipersembahkan oleh... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.